Bondowoso, seorang warga Bondowoso diduga jatuh ke sungai Sampaan Baru, kemudian hanya terseret arus. Saat ini operasi pencarian masih dilakukan. Korban bernama Sugianto, 37, warga desa Lumutan, Botolingo. Korban diduga terjatuh saat melewati jembatan rel kereta api, ketika pulang mencari lumput. Setelah cek poin sungai dan asesmen, kami langsung melakukan operasi pencarian, papar komandan tim operasi Basarnas Pos Jember. Perahista dialyudi kepada Detikom, Kamis 2612-2019. Baka juga, dua nelayan yang tiga hari terombang ambing di laut ditemukan selamat menurutnya, tim SAR gabungan yang terdiri dari SAR OPA, Relawan, BPBD Bondowoso, serta TNI Polri dibagi menjadi dua search rescue unit, seru, yakni penyisiran darat dan sungai. Untuk sungai tim menggunakan perahu karet, tahap awal kami akan sisir dulu ke hilir sejauh sekitar 3 km. Selanjutnya kami lihat lagi perkembangan lebih lanjut, urai prahista. Menurutnya, untuk seru darat pihaknya akan menyisir tepian sungai. Seru itu akan menyisir sisi kanan dan kiri badan sungai sepanjang 3 km. Selain perahu karet dan peralatan SAR pendukung lainnya, kami juga menyiapkan peralatan menyelam, terang gedek, panggilan karib prahista. Baka juga, wisatawan tenggelam saat main bodyboard di pantai Gunung Kidul berdasarkan informasi di lapangan, kejadian bermula saat Sugianto pulang mencari rumput menggunakan sepeda motor, Rabu, 2513, sore. Saat itu diduga dia melewati jembatan rel kereta api seukuran 1 meter. Pekerjaan itu memang dilakukannya setiap hari. Tak ada yang mengetahui secara persis jatuhnya Sugianto ke sungai. Warga cuma mengetahui ada sepeda motor tergeletak di atas jembatan. Setelah ditelusuri, diketahui sepeda motor tersebut milik Sugianto. Ia setiap hari melewati jembatan rel kereta api yang sudah tak berfungsi itu, San BDH, Birojatim tewas terseret arus sungai orang hilang.